Halo Sobat Baku Hantam, Vladimir Putin al-Moskowi kabarnya telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar di sisi timur Ukraina saat Rusia bersiap untuk menyerang kota penting sebelum pemilihan presiden pada tahun 2024 ini. Jadi, kalau pilpres di Rusia bukan makan gratis, bukan. Salit! 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 Tapi, nyerbut wilayah bos, janjinya ya kan? Beritanya Intelijen Barat menyebut bahwa pasukan Stalin Umini Tengah bersiap dengan menempatkan sekitar 40 ribu tentara, 500 tank, dan ratusan senjata artileri howitzer yang sedang bersiap melancarkan serangan ke Kupiang saat pasukan Moskow terlihat semakin mendekat. Anjir lah ini, 40 ribu pasukan, 500 tank ini mungkin kalau buat Hantam Panuatu ini akan gosong sampai ke jamban-jamban terakhirnya ya kan? Ya, tak lah. Federasi Rusia berencana untuk merebut seluruh Oblaks Donetsk dan Luhang serta sebagian Oblaks Kharkiv hingga Sungai Oskil pada Maret 2024, kata pusat strategi pertahanan Ukraina. Mereka berencana untuk mengambil segala sesuatu di sebelah timur Sungai Oskil yang mengalir melalui Kupiang sederi utara yang dikatakan sebagai tujuan akhir Rusia. Sejak bulan Oktober, Vladimir Putin secara agresif memang mengerahkan pasukan dalam serangan penggiling daging di sepanjang garis depan timur Ukraina yang membeku yang saat ini menjadi pusat perhatian dalam serangan musim dingin mereka. Sekarang, serangan itu bisa mencapai klimaksnya ketika pemimpin yang berusia 70 tahun ini sangat ingin mendapatkan kemenangan signifikan sebelum pemilihan umum pada bulan Maret yang hampir pasti akan mengamankan pemerintahannya hingga setidaknya tahun 2030. Jadi, Putin kalau kampanye pakai baju partai, terus bawa spanduk Baliho yang ada peta Ukraina yang dikuasai Rusia. Sebagian besar wilayah Karkiv, tempat banyak pertempuran paling brutal terjadi akan menjadi hadiah hari pemilu sempurna bagi penguasa Rusia ini. Ya, Kiv tahu sendiri bahwa Kupiang harus bertahan karena merupakan kota gerbang utama ke pusat kota terbesar kedua di Ukraina yaitu Karkiv. Rusia dulu sempat menduduki sebagian besar wilayah Karkiv pada tahun 2022, tetapi Ukraina membebaskan sebagian besar wilayah tersebut dalam serangan balasan musim panas yang berani pada akhir tahun itu. Sekitar 10 brigad Ukraina yang terdiri dari 20 tentara, ratusan tank dan kendaraan tempur, serta ribuan drone kabarnya telah disiapkan di Kupiang dan area sekitar Kupiang untuk menahan serangan Rusia ini. Namun para pengamat militer abal-abal mengatakan masalah terbesar yang dihadapi militer Ukraina adalah kekurangan amunisi yang cukup kronis. Amerika sebagai negara donor terbesar bagi Ukraina, namun tiba-tiba Kongres menghentikan bantuan ke Kiv pada musim gugur ini setelah rancangan undang-undang bantuan militer terakhir yang diajukan Presiden Joe Biden dibatalkan. Sejak saat itu, Ukraina hanya mampu menembakkan 2.000 peluru per hari, sementara Rusia mampu menembakkan 10.000 peluru per hari. Ini peluru artileri dong ya. Bagaimana menurut kalian mengenai berita, akan adanya gelombang serangan Rusia lagi nih? Sangat menarik ini. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Bagaimana menurut kalian di bawah? Silahkan komentar dan baku hantam kalian.